Anda masih bersama dengan saya, Gracia Adur, di Breaking News Kompas TV. Saudara, sejak Sabtu dini hari, peserta aksi Munajat Kubra 212 sudah mulai berdatangan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Peserta tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, tetapi juga dari provinsi lain. Sejumlah atribut seperti bendera Indonesia dan bendera Palestina dikenakan para peserta yang ikut dalam aksi hari ini. Bendera Palestina yang dibawa peserta aksi menandai dukungan terhadap kebebasan warga Palestina. Informasi selengkapnya, Saudara, terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Karima. Karima, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi ataupun situasi di luar kawasan Monas pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi, Gracia dan juga Saudara. Benar sekali, saya saat ini sudah berada di sekitar Monas. Lebih tepatnya di luar Monas, di Patung Kuda. Sekarang sudah menunjukkan pukul jam 5.19, di mana di situasi tempat saya melaporkan sekarang ini sudah dipadati oleh peserta Munajat Kubro yang sudah keluar dari area Monas, maupun pedagang bendera Palestina dan pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas. Seperti yang diketahui bahwa Munajat Kubro ini sudah mulai dari pukul 3 pagi tadi, yang dimulai dengan sholat tahajud bersama di Monas. Perlu diketahui juga bahwa memang ini Munajat Kubro yang berarti adalah dari kata Munajat artinya berdoa dan Kubro dari kata akbar ataupun besar. Jadi ini adalah suatu agenda dari persaudaraan alumni 212 untuk berdoa bersama-sama secara akbar, secara besar di Monas. Jadi ini bukan, perlu diluruskan kalau ini bukan demo ataupun aksi damai seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta PA212 atau peserta Munajat Kubro yang jauh datang bukan dari luar provinsi saja, tetapi dari luar pulau. Langsung saja kita sapa Pak Edy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edy. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Edy, ini boleh diceritakan nggak Pak Edy datang dari mana dan bagaimana perjalanan tadi untuk menuju Monas ke sini? Ya insya Allah kami datang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan perjalanan mulai dari hari Rabu pagi sampai di sini Kemis malam. Nah insya Allah itu saja. Dari Sumatera Barat ya, jauh sekali dari Pulau Sumatera, Bukit Tinggi ke sini perjalanan dua hari ya Pak ya. Nah ini sudah yang keberapa kali Bapak ikut Munajat Kubro? Kita ikut Munajat ini, yang ini kali yang keempat, 2016, 2018, 2019, insya Allah baru sekarang 2023. Dan itu untuk yang keempat kalinya apakah menggunakan jalur darat juga Pak selama dua hari perjalanan? Oh iya, keempat-empatnya melalui darat kita. Sama siapa aja Pak dari Bukit Tinggi ke Jakarta? Kalau yang awal dulu pakai bus, ada 13 bus, kemudian yang keduanya pakai mobil teman, mobil pribadi, yang ketiga juga gitu, empat sekarang pakai mobil pribadi, satu mobil gitu. Jadi rombongan begitu ya Pak ya? Nah ini untuk acara Munajat Kubro itu sendiri, ini kan memang mengharapkan atau kita berdoa bersama-sama begitu ya Pak. Bapak tadi ikut dari serangkaian acara dari tahajud Pak? Iya tahajud, sholat subuh, terus doa bersama tadi. Nah ini kan Munajat berdoa ya Pak ya, apa yang Bapak harapkan sih Pak dari agenda seperti ini? Apakah selain Palestina atau yang lain-lain mungkin kedamaian di Indonesia yang lain-lain? Emang itu benar, kita sangat mengharapkan kedamaian buat Republik ini. Janganlah ada pertengkaran atau macam-macam lagi ke atasnya. Oke baik, Pak Edy terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di dalam Monas. Ya saudara, jadi seperti itulah bahwa memang benar peserta dalam Munajat Kubro ini tidak hanya datang dari area Jakarta, tidak hanya datang dari luar provinsi, bahkan dari luar pulau pun, dari pulau Sumatera mendatangi untuk ikut bersama-sama, melaksanakan sholat tahajud bersama, berdoa bersama di area Monas. Nah, sekarang sudah pukul jam 5 pagi, di mana ini juga adalah hari weekend atau hari libur. Orang-orang banyak melakukan aktivitas di sekitar Monas, apalagi ini sudah memasuki area Car Free Day. Dapat dilihat di layar kaca saudara sekalian bahwa di area sekitar patung kuda ini, sudah dipenuhi oleh kendaraan yang lalu lalang masuk untuk kelewati area Monas, lalu juga tidak lupa dengan peserta persadaraan alumni 212, yang mungkin atau bisa dibilang ini sedang beristirahat, karena tadi acara berjalan terus dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Nah, ini juga kalau dilihat ada personel kepolisian yang sudah berjaga dari tadi sebelum, bahkan sebelum acara dimulai. Menurut Polda Metro Jaya bahkan pada hari ini pihaknya sudah mengerahkan sekitar 5.000 personel untuk mengamankan agenda Munda Jat Kubro yang dilaksanakan di Monas pada hari ini. Perlu diketahui juga, gracias dan saudara, bahwa Munda Jat Kubro ini dilaksanakan di Monas dari jam 3 pagi itu sudah dimulai, tetapi dari pukul 9 malam sudah diperkirakan bahwa peserta Munda Jat Kubro sudah mulai mendatangi area Monas, yang dimana ketika acara ini sudah dimulai sejak malam tadi sampai pagi nanti jam 9 pagi ini, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Sekretariat Negara. Izin dari Kementerian Sekretariat Negara ini sudah didapat dari tanggal 28 November kemarin bahkan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa memang banyak sekali masa yang sudah mendatangi Monas dari malam tadi. untuk mengamankan dari netralitas masa kampanye dan juga pemilu 2024 bahwa aslupun ikut turun tangan bahkan untuk mengawasi dan melihat bagaimana agenda ini berjalan dari malam tadi sampai jam 9 pagi tadi. Karena perlu diketahui bahwa dalam Munda Jat Kubro ini, pihak penyelenggara tidak mengundang capres ataupun cawapres untuk mengundang secara resmi dalam artian untuk memberi sambutan atau untuk memberi pidato dalam agenda ini. Karena sekali lagi dalam agenda ini memang harus dijaga netralitasnya. Karena ini agenda utamanya adalah untuk berdoa bersama, tahajud berjamaah, dan juga mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama yang tujuannya adalah mendoakan agar Palestina bisa terbebas dari peperangan dengan Israel begitu atau juga berdoa bersama agar NKRI berjalan damai. Dalam artian hal ini kita sedang dihadapi dengan pesta demokrasi begitu ya, yang dimana kata pesta ini kan sudah pasti sesuatu yang banyak menimbulkan huru-hara. Jadi mereka pun berdoa bersama, kita berdoa bersama bahwa nantinya berjalannya pesta demokrasi ini pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, dengan damai. Oleh sebab itu Bawaslu pun ikut mengawasi agenda Muda Jat Kubro Persaudaraan Alumni 212 di Monas sampai nanti agenda selesai dijalankan sampai jam 9 pagi nanti. Nah ini dapat dilihat bahwa tidak hanya peserta Muda Jat Kubro saja yang mulai bertatangan ke area Monas, gerasnya dan juga saudara di layar kasih Anda dapat dilihat bahwa ini sudah banyak juga warga-warga yang mencoba melintas di area luar Monas atau bahkan personel keamanan yang sudah dikerahkan di jalanan. Dan ini pun untuk rekayasa lalu lintas sudah dijalankan oleh pihak kepolisian. Dalam artian rekayasa lalu lintas ini berjalan sifatnya tentatif, jadi sesuai dengan kondisi bagaimana volume atau jumlah masa yang ada di lapangan. Sejauh ini tadi saya berangkat dari daerah Palmerah menuju Monas sekitar pukul jam setengah 5 pagi tadi, masih belum ada penutupan jalan yang dimana dapat dilihat juga di layar kaca Anda, saudara dan juga kerasi ya. Ini mobil dan juga motor masih bisa melintas di sekitar area Monas. Demikian, kerasi ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Karima Anissa yang melaporkan di suasana luar Monas, Jakarta Pusat. Sekarang kita beralih ke jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda yang akan melaporkan bagaimana suasana di dalam Monas. Selamat pagi Putu, Putu bagaimana suasana Munajat Kubro 212 di dalam sana, apa saja agendanya dan siapa saja toko yang nanti akan hadir. Ya, selamat pagi, gerasi ya dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang tentu saja aktivitas di Silang Monas ini masih terus berlangsung. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya dan juga disampaikan kepada awak media bahwa agenda pada hari ini yang bertemakan keselamatan untuk NKRI dan juga kemenangan untuk Palestina. Ini digelar di Silang Monas dengan serangkaian kegiatan dimulai dengan sholat tahajud bersama tadi pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Tentu saja dua kegiatan yang sudah dilangsungkan lebih dulu ini memiliki pesan yang sama untuk kemudian berharap kalau kita lihat bagaimana acara pada hari ini reuni 212 persaudara 212 yang digelar pada 2 Desember 2023 mengambil tema keselamatan untuk NKRI dan juga kemenangan untuk Palestina. Artinya doa-doa yang kemudian dipajatkan tentu saja ini berhubungan dengan semangat kemudian juga memberikan dukungan dan pengharapan yang begitu besar untuk kemenangan dan juga untuk kedamaian di tanah Palestina. Kalau kita lihat bagaimana situasinya ini dari pagi hari sampai dengan saat ini memang masyarakat yang kemudian datang baik itu dari unsur organisasi masyarakat NU Muhammadiyah kemudian juga masyarakat sekitar bukan hanya yang ada di DKI Jakarta saja tetapi juga di Jawa Barat ini datang bahkan sudah ada yang menginap sejak malam tadi ini menggunakan pakaian putih-putih tanda bahwa ini merupakan kegiatan yang memang penuh dengan kesucian diharapkan dengan adanya doa yang banyak dan juga masif dari masyarakat ini bisa kemudian memberikan dorongan agar kekerasan yang terjadi di tanah ataupun juga di jalur Gaza ini bisa dihentikan. Selain itu juga banyak dari masyarakat yang kemudian membawa atribut baik itu syal ataupun bendera, gelang dan lain sebagainya yang memiliki unsur-unsur Palestina ini juga merupakan satu semangat yang diharapkan jika kemarin sempat ada gerakan serentak di Silang Monas juga dan juga hari ini harapannya apa yang terjadi di jalur Gaza kekerasan yang terjadi di jalur Gaza dan juga menewaskan ribuan warga Palestina ini kemudian bisa dihentikan. Kita tahu walaupun sudah ada upaya-upaya untuk gencatan senjata tetapi upaya diplomasi ini juga tidak berjalan dengan begitu baik sehingga serangan masih terjadi dan korban anak-anak juga warga sipil ini terus berjatuhan. Ini yang menjadi concern yang tadi disampaikan oleh ulama kemudian Kiai yang memberikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk kemudian berdoa bersama dan juga memberikan aksi-aksi yang bentuknya ini konkret supaya ada dorongan kepada masyarakat khususnya di Gaza sana untuk menghentikan dan juga melakukan gencatan senjata. Tadi pertanyaan kedua Anda adalah berkaitan dengan siapa saja yang hadir tentu saja sejumlah tokoh ini diundang oleh penyelenggara dari Persaudaraan 212 bagaimana kemudian dari unsur pemerintahan ini juga diharapkan bisa hadir memberikan sambutan dan juga memanjatkan doa serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Yang pertama tentu saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turun langsung mencari kemudian juga menjalani proses diplomasi untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina. Nah ini diundang harapannya bisa kemudian memberikan pesan ataupun juga menyampaikan sambutan dan juga doa-doa untuk masyarakat yang ada di Palestina. Selain itu juga ada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang diharapkan juga bisa datang kemudian juga ikut berdoa bersama. Dan tentu saja karena ini juga melibatkan masyarakat yang banyak sehingga proses keamanan ini juga dikomunikasikan dengan pihak TNI dan juga Polri. Jadi untuk Kapolda kemudian juga Pangdam jika memang ingin dan juga bisa hadir dalam acara ini panitia penyelenggara ini juga membuka pintu selebar-lebarnya. Selanjutnya juga ada Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar yang juga merupakan tokoh agama ini juga diundang untuk kemudian nanti ada sesi membacakan doa-doa serentak begitu ya dari Monas untuk kemudian nanti dibahas bersama-sama kemudian juga menjadi pengharapan bagi semuanya agar ada perdamaian di Palestina. Dan saudara tentu saja karena ini merupakan aktivitas yang melibatkan banyak masyarakat tentu bagi mereka yang tidak datang atau mengikuti acara pada pagi hari ini ini juga ada beberapa himbawan karena beberapa sejumlah ruas di sekitaran silang Monas ini ditutup atau ada rekayasa lalu lintas, ada pengalihan jalur juga jadi diharapkan bagi masyarakat tadi disampaikan oleh pihak kepolisian khususnya dari di Telantas, Polda, Metro Jaya akan ada penutupan-penutupan jalan kemudian juga ada rekayasa lalu lintas di sekitaran silang Monas yang ada di Jakarta Pusat atau di Jalan Medan Merdeka. Sedikit saya bacakan untuk Anda, Gracia dan juga saudara ada himbawan kurang lebih beberapa titik yang diminta untuk diantisipasi kepadatan pada pagi hari ini dan juga sampai nanti sekitar pukul 9 karena kegiatan reoni dari 212 terkait dengan Munajat Kubro untuk perdamaian di Palestina kemudian juga keselamatan NKRI ini berlangsung sampai dengan nanti pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa daerah yang kemudian harus diantisipasi adanya kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan adalah di kawasan Monas tentu saja ada di Bundaran HI, Harmoni, kemudian juga di Tuputani bahkan sampai di kawasan Senayan karena nanti akan ada kantung-kantung parkir yang disediakan oleh pihak kepolisian bekerja sama juga dengan Kementerian Setnek Kemudian juga dengan pejabat daerah dalam hal ini adalah tentu saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian menyediakan kurang lebih ada 18 kantung parkir yang ada di kawasan Monas sampai dengan ke kawasan Senayan ada di halaman Masjid Istiqlal, kemudian ada di Irti, kemudian ada juga di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Medan Merdeka Timur, lalu ada juga di Silang Monas yang ada di sisi Tenggara ada di Jalan Juanda, Jalan Veteran Raya, Lapangan Banteng, Parkir Kopinako kemudian juga ada di Masjid Cudmutia, Jalan Benyamin Sueb, Plaza Barat GBK kemudian di Parkir Timur Senayan, ada di Jalan Gerbang Pemuda, Semesko Pancoran dan juga kantor MBAU Pancoran, jadi artinya ada banyak sekali kantong parkir yang disediakan harapannya ini tidak ada kemudian masyarakat yang parkir sembarangan jadi juga bisa berlangsung dengan tertib, kalaupun ada rekayasa lalu lintas yang sifatnya ini fluktuatif, ini juga bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan melintas di kawasan-kawasan tersebut Melaporkan langsung dari Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Anissa Karima yang melaporkan langsung bagaimana suasana Munajat Kubro 212 hari ini, selamat bertugas